halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel Nur Arif Nuruddin and today we are going to learn about descriptive text and we are going to learn more about one of each language feature and it is about simple present tense this explanation will be conveyed by myself Nur Arif Nuruddin and don't forget to subscribe my channel langsung aja ya kita masuk ke pembahasan oke here we have descriptive text and here also we have simple present tense jadi simple present tense itulah salah satu tenses yang selalu muncul di descriptive text kenapa karena descriptive text itu tujuannya adalah to describe something in particular artinya menjelaskan sesuatu secara khusus ketika menjelaskan sesuatu berarti kita memberikan sebuah fakta nah simple present tense berfungsi untuk menjelaskan fakta tersebut atau dengan kata lain simple present tense juga bisa digunakan untuk menyampaikan fakta berupa habits kebiasaan oke kita langsung saja ya masuk ke pembahasan salah satu contoh dari text descriptive here we have bubble temple kalian sudah tahu lah bubble temple itu bentuknya seperti apa jadi kita langsung saja lihat text descriptive seperti apa okay bubble temple is one of the most beautiful tourist resort in indonesia the people all over the world know that bubble is one of the greatest artworks that ever known since long time ago it is the biggest temple in the world after going into some restorations bubble is visited by more and more tourists domestic and foreign tourists most of them admire bubble temple because of its beauty its elegance and the story of the relief on its walls domestic tourists usually go there by bus or five foot cars while foreign tourists like to join traveler because they didn't need to think of the transportation accommodation and itinerary there are some money changes around the location it makes them easier to change their money but some of them like to bring credit cards or checks nah ini contoh dari text descriptive kira-kira mana sih yang masuk ke dalam kata kerja dalam bentuk simple present tense nah kita sudah punya is ada no ada is lagi ada is lagi ada admire ada go ada like ada don't need ada are dan juga ada mix nah ini sebagai gambaran awal saja ya nah supaya kalian lebih paham lagi bagaimana sih cara penggunaan simple present tense dalam text descriptive here we go ya simple present tense ini sebetulnya punya dua macam ya ada yang dalam bentuk kalimat nominal ada juga yang dalam bentuk kalimat verbal satu-satu dulu ya kita yang nominal dulu contohnya nih yang pertama adalah she is my friend kemudian ada paijo and piajo are my friends kemudian yang ternyata adalah you are not my student nah disini kalau dalam bentuk kalimat nominal itu biasanya simple present tense itu identik dengan penggunaan to be tapi kita lihat dulu saja ini patternnya kalau yang positif itu subject plus to be plus object atau complement kalau yang negatif subject plus to be plus not plus object or complement sekali lagi kalau yang dalam bentuk kalimat nominal itu identik dengan to be apa sih itu be ada is ada am dan juga ada are nah ini nih ya rumusnya jangan sampai kalian tidak tahu oke kita lihat disini ada subject ada they we you i he she it nah ini sudah ada pasangan to be nya they pasangannya are we pasangannya are you pasangannya are i pasangannya am he pasangannya is she pasangannya is it juga pasangannya is jadi gak ada ya he are i is nah itu gak ada atau yang lebih simple lagi ketika subjectnya itu plural maka to be nya adalah are tapi ketika subjectnya itu singular maka to be nya adalah is itu yang gampangnya ya tapi kalau yang mau detail itu yang di dalam bagian berwarna merah oke kita langsung saja kita bahas ya yang tadi contoh yang di awal saya sempat baca kita lihat dulu burbur temple sekarang kita fokus ke subjectnya ya burbur temple itu kata gantinya adalah it maka ketika kita menggunakan simple present dalam bentuk nominal maka to be yang digunakan adalah is kenapa kok is karena memang burbur temple kata gantinya adalah it dan to be yang digunakan adalah is oke they get the idea paham ya sama ini juga kita temukan lagi yang kedua adalah burbur budur juga subjectnya kemudian to be yang digunakan adalah is ada lagi selanjutnya it pasangannya juga dengan is sekali lagi kita depend on the subject ya kita lihat subjectnya baru kita lihat to be nya itu apa pasangannya ada burbur lagi kemudian is lagi pak gimana ya kalau ada there are kemudian ada some money changers changers sorry tapi disini kan gak ada there kok ada are itu gimana nah ini ada tambahan ya ada tambahan disini kita punya sedikit patokan ketika ada there is maka diikuti oleh objeknya bentuk singular tapi ketika there are maka diikuti objeknya dalam bentuk plural nah nanti kita akan bahas di next time ya tapi yang penting ketika ada there are itu biasanya orientasinya ke plural atau lebih dari satu oke kita langsung masuk ke bentuk yang kedua adalah kalimat verbal ya dalam simple present tense nah ini lebih spesifik lagi karena di dalam kalimat sudah mempunyai kata kerja baku contohnya i eat a black he eats a black kemudian she does not eat a black jadi kalau simple present tense dalam bentuk kalimat verbal itu identik dengan penggunaan atau penambahan s atau is di belakang kata kerja kita lihat dulu patternnya kalau yang positif subject plus verb one ditambahkan s atau is plus object or complement kalau yang negatifnya tinggal di subject plus do or does plus not plus verb one plus object or complement nah ini nih lihat ya sekali lagi kita menambahkan s atau is nya berdasarkan subjectnya ketika subjectnya they we you dengan i maka kata kerjanya tidak ditambahkan s di belakangnya atau is tapi ketika he she dan it maka ditambahkan s atau is contohnya itu ada ya kalau i nah itu kan it gak ada s kan di belakangnya tapi ketika subjectnya adalah he maka di belakangnya tambahkan its karena he itu harus ditambahkan s atau is kata kerjanya kita lihat sini masuk ke contoh ya disini ada the people people lebih dari satu kata-kata kerjanya apa they maka kata kerjanya no tidak ada tambahan s di belakangnya kemudian kita lihat lagi sini subjectnya ada most of them siapa sih pak most of them itu them itu domestic and foreign tourists kata-kata kerjanya apa they nah ketika diikuti kata kerja apakah ditambahkan s atau is di belakangnya no kenapa karena they lihat lagi di bagan they itu tidak ditambahkan s atau is di belakang kata kerjanya oke paham ya jadi most of them admire kayak gitu lanjut ada domestic tourists nah ini lebih dari satu lagi ya kan kata-kata ini pasti apa they maka kata kerjanya tidak ditambahkan s atau is di belakangnya hanya ghost saja sama seperti ini nah ini juga sama ya lebih dari satu makanya dia tidak ditambahkan s atau is di belakang kata kerja like yang ini dalam bentuk negatif they don't need nah penggunaan do atau does akan dijelaskan di contoh selanjutnya ya oke ini yang terakhir contohnya adalah it makes nah kalau it lihat kata kerjanya ditambahkan s kan kok ditambahkan s pak lihat bagannya ketika subjectnya it maka belakang kata kerjanya ditambahkan s atau is kecuali yang ini kalau yang terakhir ini some of them ini kata kerja kata gantinya kan they they kan tidak ditambahkan s atau is makanya tidak ditambahkan s di belakangnya oke kurang lebih sudah paham ya kita langsung aja lah exercise nih saya punya dua kalimat yang pertama buru temple is one of the most beautiful tourist resort in Indonesia yang kedua buru buru temple are one of the most beautiful tourist resort in Indonesia kira-kira yang mana ya apakah penggunaan to be nya is atau are ayo lihat subjectnya oke good answer ini dia penjelasannya ya karena buru buru temple kata gantinya apa it maka to be yang digunakan adalah is good job my students oke lanjut ke keduanya pambanan temple not is one of tourist resort in Bandung kemudian pambanan temple is not one of tourist resort in Bandung lihat lagi subjectnya kemudian diikuti dengan apa not is atau is not ayo masih dia ingat dengan rumusnya oke coba perhatikan oke wait yang jawabannya betul adalah yang be lihat ada subject plus to be plus not jadi to be dulu baru not bukan not dulu baru to be oke paham ya oke kita masuk ke yang selanjutnya number three kita lihat disini ada sebuah kalimat domestic and foreign tourists admire bubble temple because of its beauty yang dibawahnya domestic and foreign tourists admires nah kira-kira admire aja atau admires ada S nya lihat subjectnya lebih dari satu berarti yang betul yang atas kenapa lihat kata gantinya kan dari domestic and foreign tourists adalah D maka kata kerjanya itu tidak boleh ditambahkan S atau IS di belakangnya nah ini ditambahkan lagi ada patternnya ya nah kemudian ini ada catatannya ketika kata kerjanya berahiran S double S S-A-C-A-O dan X maka ditambahkan IS contohnya go jadinya go-es tapi bukan go-es jadinya go-es kayak gitu ya kemudian wash jadinya washis jangan ditambahkan S nya aja tapi ketika berakhiran Y gimana ketika polanya KVK maka langsung tambahkan huruf S seperti play tambahkan S aja play tapi ketika polanya konsonan-konsonan-konsonan maka huruf Y nya berubah jadi I tambahkan IS cry jadi cries oke ini this is last question ya nomor 4 boboru temple do not need atau boboru temple does not need ayo ada yang tahu boboru temple itu kata-kata nya it maka dia menggunakan does disini lihat he, she, dan it itu to be nya menggunakan does ya tambahan untuk di pattern yang kalimat negative subject plus do atau does plus not plus verb one plus object or complement oke that's all for today hopefully you are always in good condition and this explanation will be useful in your daily activities see you on other occasion assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati